Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia malam. Polisi menetapkan pria berinisial AW, manager wedding organizer yang menyelenggarakan foto pre-wedding sebagai tersangka kebakaran hutan di Gunung Bromo. Polisi menyebut AW tidak mempunyai izin untuk masuk ke kawasan konservasi hutan Gunung Bromo. Foto-foto inilah yang menjadi salah satu bukti yang dipegang kepolisian untuk mengusut peristiwa kebakaran di lembah Gunung Bromo atau tepatnya di kawasan Bukit Teletabis. Diduga ini merupakan foto pemotretan atau pre-wedding atau pernikah pada Rabu lalu. Sebuah flare api atau suar diduga menjadi pemicu kebakaran di Bukit Teletabis, Gunung Bromo. Api suar atau flare ini membakar rumput kering sehingga merambat dan menghanguskan area sekitar 50 hektare lahan di Gunung Bromo. Polisi memeriksa enam orang dan telah menetapkan manager wedding organizer berinisial AW sebagai tersangka. Ada pun peranan yang bersangkutan adalah sebagai manager atau penanggung jawab wedding organizer, ini freelance wedding organizer freelance yang disewa oleh pengantin kami menemukan fakta bahwa yang bersangkutan atau dari manager atau penanggung jawab WHO ini tidak memiliki surat izin masuk kawasan konservasi atau kita singkat SIMAKSI dan ini surat izin masuk kawasan konservasi tidak dimiliki oleh tersangka. Hingga Jumat siang, asap tebal masih terlihat di kawasan wisata Bukit Teletabis, Gunung Bromo, Jawa Timur. Petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman juga memperketat patroli di kawasan Gunung Bromo. Untuk patroli kami tetap koordinasi dengan pihak Taman Nasional Bromo Tengur Semeru jadi untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan tetap koordinasi komunikasi akan terus dilakukan. Untuk peralatan standar seperti saran dari Rekan-Rekan Taman Nasional kemarin bawa water supply, tanki air kemudian ada manual seperti kebiok, kemudian garung, dan skop. Polisi masih terus menyelidiki kasus kebakaran. Kawasan wisata Gunung Bromo pun masih ditutup akibat peristiwa kebakaran tersebut. Tim Liputan Kompas TV Polisi masih terus mengusut penyebab kebakaran di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur untuk mengetahui pendanganan kepolisian kita akan sapa Kapolres Proboling, Jawa Timur AKBP Wisnu Wardana. Selamat malam Pak Wisnu. Selamat malam Mbak Livi. Pak Wisnu saya update dulu jadi sudah ada berapa tersangka? Sampai sejauh ini baru satu tersangka. Oke, ini yang manajer wedding organizer inisial AW ya? Betul, AWEW. Oke, perannya apa Pak Wisnu? Perannya yang pertama yaitu dia sebagai penanggung jawab dari wedding organizer. Kemudian yang kedua dia sebagai penanggung jawab juga terkait dengan perizinan untuk masuk di kawasan konservasi Kawah Gunung Bromo. Ada nggak kemudian penjelasan dari para fotografer dan juga kemudian mereka yang melakukan pre-wedding apa yang kemudian menyebabkan api dengan cepat menyebar dan tidak ada upaya pemadaman di awal? Jadi begini, kronologisnya pada saat pelaksanaan pre-wedding itu kita menemukan ada lima flare asap yang digunakan pada saat foto pre-wedding. Ada 4 flare asap yang sudah digunakan. Kemudian ada satu lagi flare asap yang tidak bisa digunakan yang tiba-tiba meletup pada saat akan dinyalakan. Nah, letupan inilah yang menyebabkan adanya percikan api sehingga menimbulkan kebakaran di Bukit Teletabis. Oke, dan tidak ada upaya untuk pemadaman di awal? Ya, menurut keterangan dari saksi-saksi tidak ada upaya untuk memadamkan. Oke, lalu kemudian status lima orang yang sudah lebih dulu diamankan seperti apa Pak Wisnu? Saat ini terhadap lima orang yang sudah pernah kami amankan statusnya sementara adalah sebagai saksi. Oke, kabarnya kan ini mereka melakukan kegiatan tanpa izin ya. Izin prosedur apa yang kemudian tidak dilengkapi oleh mereka ini? Apakah kemudian ada izin mengambil foto secara profesional atau semacamnya? Jadi, konfirmasi kami dengan pengelola TNBTS, jadi kawasan Teletabis ini masuk dalam kawasan konservasi. Nah, kawasan konservasi ini harus memiliki izin bagi setiap orang yang mau melakukan kegiatan di kawasan tersebut. Kenapa harus memiliki izin? Yang pertama, untuk masuk wilayah konservasi, apalagi ada kegiatan pre-wedding, itu ada biaya-biaya yang masuk dalam PNBP, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila mengajukan izin, tentunya dari pengelola TNBTS akan menyampaikan situasi saat ini. Apakah situasinya itu di Bukit Teletabis itu kering atau aman untuk menggunakan flare ataukah tidak? Kemudian akan disampaikan juga barang-barang apa yang boleh digunakan di Bukit Teletabis, mana yang tidak boleh. Demikian, Mbak. Oke. Artinya ini kalau bisa dikatakan ketika ini terjadi di sana, apakah ini hal yang pertama kali dilakukan oleh wedding organizer tersebut ataukah ada oknum-oknum lain yang juga ikut melakukan foto pre-wedding tapi kemudian tidak terjadi hal-hal ini. Jadi artinya sebenarnya ini adalah hal yang biasa dilakukan. Setahu kami dari hasil pemeriksaan, untuk pre-wedding di saat kemarin itu baru dilakukan oleh yang bersangkutan. Jadi belum termonitor untuk kegiatan pre-wedding-pre-wedding yang lain. Jadi ini kegiatan pertama yang dilakukan wedding organizer tersebut ya? Iya. Dan ide untuk kemudian melakukan dengan konsep menggunakan flare di tempat tersebut itu datang dari pihak wedding organizer? Iya. Ini makanya salah satu unsur kita tetapkan yang bersangkutan penanggung jawab wedding organizer sebagai tersangka. Ini adalah dia yang mempunyai konsep kemudian memberikan masukan kepada pengantinnya untuk bagaimana proses nanti pada saat foto pre-wedding. Oke. Dan sekarang api sudah bisa dipadamkan seluruhnya, Pak? Terima kasih, Pak. Jadi kebetulan malam ini kami dari Polres Probolinggo ada Bapak Dandim 0820 Probolinggo kemudian ada tokoh masyarakat suku Tengger, Pak Supoyo kami juga bergabung dengan TNBTS kemudian dari BPBD Probolinggo masyarakat komunitas peduli api kemudian komunitas JIP komunitas KL melaksanakan kegiatan gabungan dari pagi sampai dengan sore kami melakukan upaya pemadaman-pemadaman. Alhamdulillah sampai sore tadi yang kami lihat sudah ada penurunan titik api kami melihat tadi hanya ada tiga titik api yang sampai itu skalanya skala sedang sampai kecil kami harapkan kami berdoa semoga malam ini moga-moga bisa adam. Oke sampai kapan kawasan wisata Bromo ditutup? Kami akan berkoordinasi dengan TNBTS terkait dengan kapan bisa dibukanya, Mbak nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Baik, terima kasih Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam sehat-sehat selalu, Pak. Terima kasih.